Tenaga kontrak di pemerintah daerah, Pemda, Kabupaten Gorontalo batal dirumahkan. Hal itu disampaikan langsung Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo. Nelson menjelaskan, setidaknya ada dua alasan pemerhentian tenaga kontrak dibatalkan. Pertama, tenaga kontrak diberikan kesempatan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK. Kemudian, kebijakan Pemkap Gorontalo tersebut mengikuti perubahan aturan dari pemerintah pusat mengenai tenaga kontrak. Di samping itu, dana keuangan juga PEP disebut memungkinkan untuk menampung para tenaga kontrak. Diketahui sebelumnya, pemerintah Kabupaten Gorontalo sempat mengevaluasi para tenaga kontrak. Menurut Rony Sampir, Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Gorontalo, sedikitnya 82 tenaga kontrak bakal dirumahkan. Rony mengungkapkan, pihaknya ingin mengurangi 20 persen tenaga kontrak dari total 2.800 orang. Keputusan itu, kata Sekda, berdasarkan evaluasi kinerja tenaga kontrak dari masing-masing OPD. Pimpinan OPD disebut menyeleksi ketat terhadap tenaga kontrak yang memiliki kinerja buruk, hingga indisipliner. Terima kasih telah menonton!